Hai part 1 pembuatan fix and auto Supermoto ini menggunakan rangka belakang KMDF kemudian ini ada perlengkapan nya rastang kejok rampu bodi dan lain-lain yang sudah saya siapkan bisa teruknya is saya ada di bengkel kendol motor atau pengennya Pak Diri ganteng posisi sudah dicobotin bodi-bodinya tangkinya sudah dilepask mulai dari bodi dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 kenapa dulu mempunyai kontrol ses Bro inilah hasil proses pengelasannya yang menampil dulu gemal dulu sebelum nanti ini dipatenkan tanki dan rangka harus sesuai harus presisi kurang lebih seperti ini bentuknya kanan-kiri bagian belakang juga untuk dudukan lampu belakang saya juga menggunakan bracket mereka bagel ya namanya bagian belakang untuk tanki nya sayapnya di sini setelah hidupannya sudah sedia ayo untuk bautnya jadi tinggal tempel kurang lebih seperti ini bentuknya joknya masih sobek yang penting nanti masak dulu rapi dulu bagian las-lasannya juga ada di belakang sepion ori ini semuanya ori sini nih masuk bagian selebor belakang juga ori sini hai 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 kali ini proses pemasangan ini terlalu mentok jadi bagian ini dipotong ya dipotong lalu dibalik tutupnya nanti akan coba dirapatkan kembali dengan cara dipakar lalu disambung bagian pinggir-pinggirnya seperti ini yang penting tidak nabrak ke rangka atau ke tengginya kemudian dilanjut membuat bracket atau dudukan untuk filter udaranya jadi dibikinkan dudukan di bagian kanan kirinya Hai teman-teman dipor disesuaikan kemudian di kelas sementara kelasnya las sedikit aja nanti untuk dirubah lagi jika sudah sesuai dengan lubangnya coba diukur lagi pakai penggaris ya ini tadi sebenarnya sudah sudah ditandai sudah dimal jadi tinggal digaris ulang kemudian dipotong agar sesuai panjangnya Oh ya di sini kalau mau menurut motor atau custom motor bisa ya di sini spesialisnya saya juga untuk motor grill karena onornya juga mainan trail juga dua-duanya ini mainan trail juga kalian bisa custom atau perbaikan kesini ada di sebelah polsek banyuman bagian tersulit dalam perubahan rangka belakang adalah membuat bracket bracket atau dudukan untuk baut ya bisa baut bodi baut filter atau tempat aki juga termasuk dan keistrikan-keistrikan lainnya seperti koi ini CDI dan lain-lain yang paling bisa jadi ada ide-ide gratis dari tutang bengkelnya disesuaikan lekukannya ini menggunakan tanggem ya tanggem ukuran besar juga menggunakan palu-palu yang besar untuk nanti disesuaikan lekukannya supaya sesuai dengan yang sudah diukur tadi motor celurut wajib boleh eh iya sebelumnya dikasih baut baut mati jadi dilas untuk bautnya nanti biar nggak perlu mancing dari di dalam langsung baut ke bodinya dikasih mur untuk bodinya tapi dengan cara dilas di bagian trackernya yang kamu bisa jadi tinggal yang kiri ya nih bikin yang kiri hampir sama ini bisa kemudian coba kita iya pasang kita las tapi jangan di full-in dulu yang penting nempel dulu untuk breaker saringan udara tanan kirinya kemudian yang sebelah kiri juga kita las kita las sedikit saja ya yang penting kenceng nah bracketnya seperti ini bracketnya belinya satu apa ya satu roll itu apa ya nanti dipotong-potong seperti itu jadi banyak untuk kalau panjang kalau panjangan tadi bentuknya L kan kepanjangan ini tinggal kita potong saja sebelum kita las paten oke untuk selanjutnya lanjut part 2 kali Terima kasih.